Yang kita harapkan, penggugat cabut aja gugatannya terpasar. Selamat siang Bapak. Bapak adalah kuasa hukum dari pihak tergugat, dari beberapa bupati yang memberi kepercayaan kepada Bapak sebagai kuasa hukum. Bapak bisa komentar terkait dengan gugatan Pak Ishak ini, seperti apa? Sebenarnya walaupun belum sampai pada tarap pemecah gugatan, masih ada tahapan mediasi ya, sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau saya sudah pacak gugatannya, sebenarnya kabur. Bukan kabur mata ya, kabur isinya. Jadi untuk sementara saya nyatakan bahwa gugatan itu sebenarnya kabur. Bapak bisa menjelaskan, terkait dengan sedikit terkait, kabur apa? Penciannya akan kita buat dalam eksepsi dan jawaban, karena masih ada proses pediasin. Tidak jelas judulnya PMH, tapi dalilnya banyak sekali. Jadi dalam ketentuan hukumnya tidak dapat digabungkan antara PMH dengan ganti rugi. Atau pencemaran nama baik, itu tidak ada itu. Ketentuannya jelas. Jadi sudah ada permat tentang itu ya. Saya kira itu sementara itu dulu. Bapak, barang bupati yang dipercayaan kepada Bapak sebagai kuasa hukum saya? Ada kurang belasan ya, kurang lebih 14 dengan pemegang saham seri B. Dua, dari keluarga Wilahuki dengan Pak Jontalo, termasuk Mertaris. Sementara itu apa? Ada hal lain yang mau disampaikan? Sementara itu saja dulu. Saya kira masih ada proses mediasi. Yang kita harapkan penggugat cabut aja gugatannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.